Kayaknya kita kena prank nih, kemarin baru aja direktur Xiaomi Indonesia si Om Wentao posting foto di Instagramnya berisikan inisial angka 12 yang dimana banyak warga Konoha mengira itu adalah Redmi Note 12 series yang bakal masuk resmi ke Indonesia dan ternyata lewat postingan Instagramnya juga si Om Wentao kasih clue yang ternyata angka 12 itu adalah Redmi Note 12C Mamam tuh, kena prank kan? Bisa bener gak ah, direktur baru Xiaomi Indonesia ngeprank warga Plus 62 ini? Ape ikutan kaget gue, gue kira Redmi Note 12 series Xiaomi itu lain dulu, lain sekarang kalau kita bahas brand yang satu ini Xiaomi yang dulu kita tahu itu selalu kasih kita kejutan, terutama buat pasar HP di Indonesia Dulu itu Xiaomi selalu kasih kita di setiap perilisan HP terbarunya selalu kasih harga terjangkau dengan spesifikasi yang powerful Dan sekarang Xiaomi itu udah beda banget, jauh bedanya dengan Xiaomi yang dulu yang kita kenal Harga-harga HP dari pabrikan Xiaomi sekarang jadi lebih ke arah meroket drastis Setuju gak sih sama statement gue barusan? Atau ada opini lain tentang brand Xiaomi yang satu ini buat di Indonesia ya? Tulis di kolom komentar ya Dan sekarang Xiaomi Indonesia akan merilis HP kelas entry level terbaru mereka buat pasar Indonesia Dan yang pasti harganya cuma sejutaan aja Dan mungkin bakal jadi HP terbaik sejutaan kali ya buat tahun 2023 ini Lewat postingan resmi direktur Xiaomi Indonesia Xiaomi akan resmi menuncurkan Redmi 12C Konsel Xiaomi terbaru 2023 ini sama kayak Redmi A1 sih sebenernya Tapi menawarkan fitur dan spesifikasi yang lebih baik Sebenernya juga Redmi 12C ini udah dirilis duluan ya secara global atau di India sana dari awal tahun lalu Dan buat di Indonesia baru mau akan rilis Biasalah ya pasar Indonesia selalu dapat empasnya Untuk spesifikasi dari Redmi Note 12C Layaknya HP khas sejutaan lainnya sih Tapi punya fitur dan spesifikasi yang gak murahan juga Ponsel ini punya layar berukuran 6,71 inch Panela IPS LCD Dengan resolusi 720p atau HD+, Brightness level lah sampai 500 nits Dan layar kamera depan yang masih dewdrop notes Atau layar poni tetesan air Yang emang udah keliatan jadul Apalagi buat tahun 2023 ini Tapi mengingat ini HP harga sejutaan ya Jadi masih dalam kategori wajar lah ya Untuk dapur pacunya atau jerawanya Redmi 12C ini ditenagai chipset dari Mediatek Helio G85 Yang dipasangkan dengan RAM bertipe LPDDR4X Dan internal memory tipenya IMMC ya IMMC 5.1 Redmi 12C ini menggunakan sistem kamera ganda Di bagian belakangnya yang terdiri dari sensor utamanya itu Beresolusi 50MP Dan ada satu lagi lensa depth sensor Terus di bagian depannya Ponsel ini juga memiliki kamera depan beresolusi 5MP Redmi 12C juga mendukung dual sim ya Wifi dual band, bluetooth 5.1 Dan masih dibekali dengan jack audio 3.5mm Serta ada juga slot untuk kartu microSD Dan juga sensor sidik jari yang dipasangkan di bagian belakang Lalu untuk sistem pengecasannya masih pakai port microUSB ya Belum type C Redmi 12C akan menggunakan software antarmuka MIUI 13 berbasis Android 13 Redmi 12C juga didukung oleh baterai berkapasitas 5000mAh Dan pengisian daya cepat yang cuma 10W aja sih Untuk harga resmi yang dijual secara global Smartphone entry level Redmi 12C ini dibanderol di harga 1,5 jutaan Untuk varian RAM 4GB, internal memory 64GB Dan 1,8 juta untuk varian RAM 4GB, internal memory 128GB Dan ada juga yang harganya 2 juta untuk varian RAM 6GB, internal memory 128GB Sebagai HP Xiaomi entry level terbaru 2023 Redmi 12C ini hadir dalam pilihan warna Yaitu ada warna shadow black, dark blue, mint green, atau juga warna lavender Menurut gue keputusan Xiaomi Indonesia dengan merilis Redmi 12C nanti sebenernya sih bagus-bagus aja Tapi apa nggak alangkah baiknya lagi Redmi Note 12 series aja dulu ya yang dibawa ke Indonesia Karena warga Konoha kalau menang-mending udah kesem-sem banget tuh sama Redmi Note 12 series Ya semoga aja Xiaomi Indonesia bisa kasih kejutan sih Siapa tau rilisnya barengan sama Redmi 12C Dan sengaja nggak dipublish si Redmi Note 12 series-nya Biar kasih comeback buat brand-brand lain Semoga aja kali ya